Timnas Spanyol resmi jadi korban ketiga 33 Italia di mana Gliazzurri tidak pernah kalah dalam rentan angka pertandingan itu mereka berhasil menundukan Spanyol di babak peneliti setelah 120 menit hanya mampu bermain dengan skor imbang 1-1 gol Federico Cisa di menit ke-60 mampu dibalas Alvaro Morata pada menit ke-80 dan di babak peneliti Italia mampu meraih 4 gol berbanding 2 gol milik Spanyol dengan begitu Italia berhak melaju ke final Euro 2020 ada fakta menarik dari kemenangan Italia dan kandasnya keperkasaan Spanyol itu berikut fakta selengkapnya hanya bermodal sedikit Italia sukses ke final Italia di Euro 2020 mendapat banyak pujian karena permainan yang atraktif sejak fase grup Italia mampu tampil dominan dari lawannya dari sisi penguasaan bola atau ball position namun itu tidak terjadi pada duel lawan Spanyol dikutip dari situs resmi UEFA Italia hanya memiliki 35% penguasaan bola sementara Spanyol tampil sangat dominan dengan 65% jumlah umpan dan akurasi Italia juga kalah dari Spanyol Italia hanya melepas 404 umpan selama 120 menit laga berjalan jumlah umpan yang akurat hanya 306 artinya akurasi umpan Italia hanya 76% sementara Spanyol melepas 934 umpan dengan akurasi 89% Italia juga tidak punya banyak peluang tercatat Gli Azuri hanya punya 2 short on target sedangkan Spanyol punya 4 namun Italia sangat efektif dalam memanfaatkan peluang yang didapat salah satu kunci kemenangan Italia adalah pertahanan yang solid Italia melakukan pressing dengan rapat sejak area pertahanan lawan hal ini membuat penguasaan bola Spanyol tidak ada artinya karena berkutar di area sendiri Italia bertahan dengan cara yang rapi dan tidak bermain kotor sebagai bukti Italia hanya melakukan 17 pelanggaran selama 120 menit sedangkan Spanyol melakukan 1 pelanggaran lebih banyak Italia menang namun tetap menderita tidak mudah buat Italia untuk mengalahkan Spanyol dalam laga semifinal Euro 2020 Italia pernah merasakan kemenangan setelah menjalani babak perpanjangan waktu ketika melawan Austria di 16 besar tetapi kemenangan lewat drama adu penalti itu adalah kali pertama mereka merasakannya jika melihat laga-laga sebelumnya Italia selalu tampil lebih dominan ketimbang lawannya namun kali ini berbeda lalu apa yang membuat Gli Azuri menderita ketika bertemu Spanyol mereka menciptakan masalah buat kami dengan pergantian ini tapi kami berkoordinasi dengan tepat dan tidak mengambil risiko terlalu banyak ujar sang pelatih Roberto Mancini kepada Rai Sport Usai Lagar kami tahu sejak awal bahwa Spanyol adalah master dalam penguasaan bola jadi mereka menciptakan masalah buat kami tapi kami harus menyesuaikan diri dan berjuang keras lanjutnya Donnarumma akui kehebatan Spanyol Keeper Gli Azuri Gianluigi Donnarumma mengakui sangat senang dengan keberhasilan timnya melaju ke final Euro Donnarumma mengakui jika Spanyol sempat menyulitkan timnya sepanjang laga namun dia menilai Gli Azuri memang layak melaju ke final Spanyol banyak menyulitkan kami dengan penguasaan bola mereka tapi saya pikir kami layak tampil di final ujar Donnarumma seperti dilansir BBC nasib Italia berubah 180 derajat kemenangan atas Spanyol membuat Italia berhak melaju ke babak final apalagi mereka berhasil menorehkan 33 laga tanpa kekalahan sebuah pencapaian yang tidak diduga-duga mengingat mereka sempat terpuruk pada tahun 2017 lalu sungguh menyakitkan tim dengan sejarah panjang di turnamen internasional saat itu harus rela dicabik-cabik tanpa perlawanan Italia kalau masih diasuh Gian Piero Ventura pada tahun itu gagal mendapatkan tempat di ajang Piala Dunia 2018 lantaran tersingkir sedari babak kualifikasi transformasi besar-besaran Italia saat ini membuktikan kalau Italia tak salah menunjuk Roberto Mancini sebagai juru taktik tim namun Mancini enggan menerima pujian yang terlalu besar dan mengatakan bahwa itu lebih pantas diberikan kepada para pemainnya pujian untuk para pemain karena mereka percaya pada semua ini 3 tahun lalu ucapnya torehan positif ini diakini akan membawa kecemerlangan dan akan membawa kembali masa keemasan Solidaritas Pemain Italia Leonardo Spinazzola merupakan back sayap andalan Italia yang tidak bisa tampil melawan Spanyol lantaran cedera saat melawan Belgia di perempat final Euro dia harus meninggalkan skuad Italia lebih awal untuk menjalani operasi meski begitu para pemain Italia tidak melupakan kontribusi besar yang diberikan oleh Spinazzola usai melangkah ke final beberapa dari mereka mendedikasikan kemenangan ini buat pria berusia 28 tahun tersebut Chiesa yang dinobatkan sebagai man of the match berkata kepada skate sport Italia ini adalah laga yang sangat berat Spanyol adalah tim yang hebat tapi kami membuktikan diri sebagai tim yang kuat saya mendedikasikan penghargaan ini buat Leonardo Spinazzola dan kemenangan ini juga dia bisa membantu kami malam ini tapi hal semacam ini terjadi di dunia sepak bola harapannya kami bisa membuat dia puas di laga final ucap Chiesa hal serupa juga di ucapkan sang keeper Gianluigi Donnarumma ketika berbincang kepada riceport Usailaga ia mengatakan kalau tim sempat mendapatkan video penambah semangat dari Spinazzola mustahil untuk menjelaskan perasaan saya saat ini saya ingin menikmati kemenangan ini dengan rekan-rekan setim dan kami mendedikasikannya buat Spinazzola dia sempat mengirimkan video kepada kami ucap Donnarumma selamat menikmati selamat menikmati